Paut di Pasar Tradisional Dan tidak bisa bermain karena memang tidak punya teman Sementara sayang sekali kalau di usia golden age itu Mereka tidak mendapatkan asupan yang baik untuk pendidikan mereka Makanya kemudian muncullah sebuah paut di Pasar Tradisional Ya saat ini paut tersebut yang paling kita kenal yaitu Sarana pendidikan bagi anak-anak pedagang, kulit panggul dan tadi itu juga pengupas bawang Ada di Pasar Induk Ramadjati Dan mungkin karena di sana sukses dan cukup banyak membantu Akhirnya juga ada di salah satu pasar di Jakarta Selatan Yaitu di kawasan Mayestik Ya di Pasar Mayestik ya Nah untuk mengetahui seperti apa sih kegiatan paut yang ada di Pasar Tradisional Kita akan saksikan setelah tanyaan berikut Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya baru-baru ini meresmikan tempat pendidikan anak usia dini Atau paut di Pasar Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan Paut yang terletak di lantai P3 ini telah beroperasi sejak pekan lalu Dan menjadi tempat belajar bagi 40 anak pedagang di pasar ini secara gratis Pembangunan paut di pasar ini didasari pada banyaknya pedagang dan karyawan pertokoan Yang membawa anak-anak mereka sembari mencari nafkah Padahal di usia tersebut anak-anak semestinya diarahkan Untuk mendapatkan pendidikan dan bermain bersama teman-teman sebayanya Pembangunan paut diharapkan dapat membantu mereka Tetap mendapatkan haknya seperti anak lain Untuk bermain dan belajar di lingkungan yang nyaman Kedepannya perusahaan umum daerah Pasar Jaya akan mendirikan lebih banyak lagi paut serupa Di pasar yang tersebar di Jakarta Dengan harapan akan lebih banyak lagi anak-anak pedagang di pasar Yang mengenyam pendidikan sejak dini Yang memang hakikatnya anak-anak adalah bermain dan belajar Dan ternyata mereka bisa dapatkan disini daripada main-main gak jelas Kalau kita lihat kan pasar itu kehidupannya lumayan keras ya Tapi kemudian mereka disini bisa dididik dan menjadi tempat belajar yang tidak jauh dari orang tua Orang tua juga bisa ikut mengawasi ya Oke, nantung bahasnya telah hadir bersama kami di Istri Halo Indonesia Lia Arief Nasruddin selaku pembina paut binatu Nasjaya Kita langsung usahakan resumen kita hari ini Ada bu Lya, bu Lya apa kabar? Selamat datang di Hala Indonesia Selamat pagi, selamat pagi Lya Oke, ini kita sangat apresiasi sekali bagaimana kemudian pasar jaya ini peduli dengan para anak-anak Dan juga pedagang maupun karyawan toko yang ada disana Tapi kalau boleh bertanya gitu Dulu kan kalau di pasar Induk Ramadzati memang sudah ada sejak lama Baru ini kemudian pasar Mayestik Kalau kita boleh tahu Sebenarnya ide ini memang dari pasar jaya sendiri Atau memang ada masukan, ada input dari para pedagang yang Kayaknya kewalahan anaknya ikut ke pasar Sebenarnya di pasar Induk itu sudah ada dari tahun 1992 Jadi ide itu tercetus Justru dari ibu-ibu kami menyebutnya Bakti istri pegawai Jadi istri-istri karyawan berperan Jadi kami itu di pasar jaya itu ada dharma wanitanya Akhirnya tercetus untuk melihat anak-anak banyak terbengkalai di pasar Induk Terbentuklah paut di situ Jadi ide itu sudah ada dari tahun 1992 Foundernya itu justru dari ibu-ibu dharma wanita di pasar jaya Yang kami sebut bakti istri pegawai tersebut Oke kemudian kalau yang di pasar Mayestik yang terakhir Itu juga karena istri istri tadi atau kemudian dari ibu-ibu pedagang Jadi karena dari awal itu sudah yang tadi seperti Mbak sampaikan bahwa Sudah ada di pasar Induk Itu disambut baik oleh Pak Gubernur Program Pak Gubernur Pak Gubernur melihat kondisi paut di pasar Induk sangat baik Akhirnya tercetus untuk dibuat paut-paut berikutnya di pasar-pasar kami Itu di pasar di DKI Jakarta Intinya mendekatkan akses pendidikan di tengah pasar ya Iya betul Oke lalu seperti apa sarana yang disediakan buat anak-anak ini Kalau untuk yang di Mayestik Oke alhamdulillah kami disupport dari Pemprov DKI Dari untuk guru-gurunya itu kami dapat dari dinas pendidikan di Pemprov DKI Untuk dari buku-buku sarana fasilitas untuk buku library sofa Itu juga kami dapat dari dinas perpustakaan Pemprov DKI Dan pastinya kami disupport dari dinas Perumda Pasar Jaya sendiri Untuk sarana alat peraga permainan segala macam Ya seperti tadi kita lihat tadi ya Ada sarana bermain Alat peraga Alat peraga Terus tempat sholat Tempat makan Tempat ibadah juga ada Tempat ibadah Kamar kecilnya juga ada Seperti itu Oke kalau kita lihat paut kan memang banyak akses atau sarana bermainnya Nah kegiatan apa saja apakah memang sama dengan paut-paut di sekolah lainnya Atau ada beda atau seperti apa Pastinya sama Karena program yang kami dapat saat ini adalah program benar-benar dari dinas pendidikan Pemprov DKI Yang gurunya itu semua sama Sama paut di dalam pasar maupun paut yang di luar pasar Jadi sama program kurikulum segala macam sama dengan di luar paut lainnya Tapi kan kalau di pasar kan kita tahu lah Pasti para pedagang di pasar Pemilik toko di pasar itu pasti membawa anaknya dari pagi hingga sore Karena pedagang Nah kalau paut pada umumnya kan dia hanya menggunakan waktu terbatas mungkin siang sudah pulang Nah ini bagaimana? Yang sistem yang ada saat ini dari Dignas itu memang jamnya itu antara dari jam 8 sampai jam 4 Jadi itu sebenarnya terpenuhi sih Terpenuhi Jadi pas gitu ya dengan gurunya jam belajarnya mulai jam 8 Para pedagang juga datangnya mulai jam 8 Selesai mereka tutup toko atau tutup dagangannya jam 4 Itu benar-benar kemarin itu alhamdulillah ngepas Jadi ya berjalan seperti paut lainnya Oke jam 8 pagi sampai jam 4 sore Harinya sendiri? Senin sampai Jumat Senin sampai Jumat Oke oke Berarti memang kalau melihat tadi dengan mengikuti sistem atau kurikulumnya sendiri Pelajaran yang diberikan juga sama Sama persis Karena kami mendapatkan support dari Dignas Pemprov DKI langsung Untuk guru-guru dan kepala sekolahnya Baik Lalu untuk yang di Maestik tadi Kan kalau kita tahu yang di Pasar Induk Kebanyakan dulunya pengupas bawang Nah bagaimana yang di sana di Maestik? Di Maestik itu Jadi kebanyakan itu anak para pedagang Yang saat ini di Pasar Jaya itu Mungkin terutama di Pasar Maestik Pedagang itu banyak perempuan ya Banyak wanita yang dimana Kalau udah perempuan repotnya pasti sama anak kan Jadi kita survei dulu pada saat itu Kita lihat oh para pedagang wanita ini kebanyakan Sambil dagang, sambil buka toko Dia bawa-bawa anak Kandusabel repot amat nih gitu kan Nah itu kebanyakan memang Mereka anak para pedagang dan anak karyawan toko Jadi toko itu kan punya karyawan misalnya dua perempuan Nah itu masing-masing saya lihatin satu-satu Oh ada yang bawa dua, ada yang bawa satu gitu Itu terjadi di Pasar Maestik Berarti memang terbuka juga untuk kalau misalnya pekerja yang memang jadi karyawan toko juga Yang bawa anak ya Oke berarti terbuka untuk pedagangnya maupun karyawan gitu punya sendiri Tapi ada syarat khusus lagi lainnya Kak Bu? Memang sebelum kami buka paut di Pasar Maestik Terutama saat ini yang kami buka Untuk paut kedua ini Kami melakukan tahapan-tahapan Tahapan pertama yang pastinya kami survei yang seperti tadi saya sebutkan Terus tahapan keduanya kami bersosialisasi Tahapan ketiganya ketika kita sudah putuskan Oke ini memang istilahnya cocok lah ya Dibuka paut di sini Kita buka pendaftaran Kita buka spanduk Kita kirimkan brosur Dan mereka sangat antusias untuk langsung mendaftarkan di kantor Di Pasar Maestik tersebut Oke kita belum jelas ya sebenarnya Di mana posisi letak paut Maestik tadi ya Tapi nanti dijawabnya setelah juga ya Bu Udah jangan kemana tetap bersama kami di Hal Indonesia Terima kasih